Intro Hai, selamat datang Hari ini kita belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Nah, sebelum kita mulai Tujuh pembelajaran hari ini adalah Menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran Dan yang kedua, menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi Nah, selanjutnya Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Sebelum kita mulai Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 Merupakan bentuk pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka Namun, sekutu masih berupaya untuk menguasai beberapa kota besar di Indonesia Sehingga baik pemerintah dan masyarakat Indonesia berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Nah, ada dua cara bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia Yang pertama, yaitu melalui pertempuran Dan yang kedua, melalui diplomasi atau perundingan Nah, yang pertama, yaitu melalui pertempuran Nah, pertama adalah pertempuran di Surabaya Pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober tahun 1945 Di bawah pimpinan AWS Malabi Dengan alasan untuk melucuti tawanan perang Namun, kenyataannya tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara karu sosok Dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda Sekutu kemudian berupaya menduduki tempat-tempat penting di Surabaya Rakyat pun tidak mematuhi perintah dari sekutu Yaitu menyebarkan perintah tersebut melalui pesawat udara Agar rakyat menyerahkan senjata yang telah direbut dari tentara Jepang Akhirnya, Presiden Soekarno pun datang ke Surabaya Untuk berunding dengan AWS Malabi pada 30 Oktober tahun 1945 Dengan hasil akan diadakan gencatan senjata Namun, kenyataannya Belanda melanggar hasil perundingan tersebut Dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November tahun 1945 Yang isinya meminta rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata Hasil rampasan dari tentara Jepang Jika tidak, Belanda akan terus menyerang kota Surabaya Baik dari darat, langut, maupun dari udara Rakyat pun mengabaikan ultimatum tersebut Dan terjadilah pertempuran besar pada 10 November tahun 1945 Yang membumi hanguskan kota Surabaya Kota berikutnya yaitu kota Bandung Setelah berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di kota Bandung Rakyat perlahan-lahan berupaya mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung dari tangan sekutu Awalnya, sekutu berhasil menguasai Bandung bagian utara setelah mendapat perlawanan dari TKR Atau Tentara Keamanan Rakyat Melalui ultimatum pertama yang dikeluarkan pada 21 November tahun 1945 Kemudian, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua Itu yang memerintahkan untuk mengosongkan Bandung bagian selatan Namun, mereka tidak ingin sekutu dapat menguasai Bandung bagian selatan secara utuh Akhirnya, sebelum rakyat pergi dari kota Bandung Mereka pun TRI bersama rakyat membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan Karena itulah peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api Kota yang ketiga yaitu Ambarawa Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir General Battle tiba di Semarang pada 20 Oktober tahun 1945 Dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah Akibatnya, pada 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara TKR dan sekutu di Magelang Terjadi pertempuran sengit pada 20 November tahun 1945 di Ambarawa Karena pasukan sekutu dikirim dari Magelang ke Ambarawa dan membom desa-desa di sekitar Ambarawa Pada 12 Desember 1945, General Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari berbagai penjuru Kemudian terjadi pertempuran sengit selama 4 hari dari 12 sampai 15 Desember 1945 Hasilnya Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa Kota yang keempat, yaitu kita ke kota Manado Pada September 1945, tentara sekutu datang ke kota Manado Mereka memberikan larangan pengibaran bendera merah putih di Manado Perlawanan terjadi di berbagai daerah di wilayah Manado Kota berikutnya yaitu Bali Pada pertengahan November tahun 1946, Igustin Murah Rai memerintahkan pasukannya Untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan Peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu Pada 20 November 1945, sekutu mengerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan juga Lombong Akibatnya terjadi pertempuran sengit di Margarana Atau bisa juga disebut dengan peperangan Margarana Karena peperangan tersebut terjadi di wilayah Margarana Dan upaya mempertahankan keberdekaan Indonesia yang kedua yaitu diplomasi Yang pertama melalui perundingan Linggar Jati Perundingan ini dilangsungkan pada 10 November tahun 1946 di Linggar Jati, Jawa Barat Penedatanganan perjanjian ini dilakukan di Istana Merdeka pada 15 November 1946 Oleh Sultan Cahir dan Prof. Willem Shermerhorn Nah, ada pun hasil perundingan ini yaitu sebagai berikut Pertama, Belanda mengakui Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto atau fakta Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS Dan yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wihel Minah Kemudian, yang kedua, perundingan Renfield Setelah terjadi agresi militer, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN pada 25 Agustus 1947 KTN bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai Perundingan ini dilakukan di atas kapal Amerika bernama USS Renfield yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Dan ditandatangani pada 17 Januari 1948 Nah, berikut ini adalah hasil perundingan tersebut Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jajak pendapat Dan yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di kantong harus ditarik Daerah kantong adalah daerah di belakang garis Van Mug Perundingan yang ketiga yaitu perundingan Rum Royen Perundingan Rum Royen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding Yaitu Mr. Mohrom dari Indonesia dan Dr. J.J. Van Royen dari Belanda Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 Ada pun hasil perundingan tersebut Yang pertama, Indonesia menghentikan Perang Guerrilla Yang kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik Yang ketiga, pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta Dan yang keempat, kedua negara ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB Yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat Selanjutnya adalah Konferensi Inter-Indonesia Konferensi Inter-Indonesia diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar Konferensi ini dilakukan dua tahap dan di dua tempat Yang pertama di Yogyakarta dan yang kedua di Jakarta Nah untuk hasil Konferensi Inter-Indonesia sebagai berikut Yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan Angkatan Perang Nasional Dan yang kedua, TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan inti APRIS Dan yang ketiga, Pertahanan Negara akan menjadi tugas dan hak dari pemerintahan PRIS atau Republik Indonesia Serikat Yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag Belanda dan mencapai kesepakatannya pada tanggal 2 November tahun 1949 Hasilnya, yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS Yang kedua, penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun Yang ketiga, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda Dan yang keempat, Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942 Hasil dari KMB menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Setelah peneretanganan, pusat pemerintah Indonesia kembali ke Jakarta setelah ditinggal selama 4 tahun Sementara, pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia Sekian video pembelajaran hari ini Terima kasih sudah menonton